Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya adalah, ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga gereja pusat Pantekosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna, lalu juga ada gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Dipenegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga gancar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor. Dan ini gambar yang Anda lihat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban, baik itu korban tewas, bapak korban luka yang memang tadi menurut Kabupaten Humas Polda Jawa Timur, Frans baru menyerah bahwa seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Kami sampaikan kembali bahwa serangan bom mengguncang Surabaya dan berdasarkan informasi yang kami dapat, ada sejumlah ledakan bom yang terjadi pada hari Minggu pagi ini di Surabaya. Dan lokasi tersebut berada di beberapa gereja, diantaranya adalah gereja Santa Maria Tak Bercilangagel, lalu gereja GKI di Penegoro, gereja GPPS, Sawahan Jalan Arjuna dan sejumlah gereja lainnya.